Penahanan untuk 190DE1 dan 190DE2 dianggap terlalu mahal dan tidak efektif. Makanya itu mereka diperbolehkan untuk melanjutkan bisnis toko kebab mereka asalkan mereka mengabarkan kemana mereka akan berjualan. Mereka juga harus menggunakan 190DE3 yaitu kendaraan yang mereka harus beri pelacak GPS dan merahasiakan bumbu yang digunakan untuk produk makanan mereka. SCP-190DE merupakan sepasang orang. 190DE1 merupakan seorang lelaki yang berusia 40 tahunan dengan tinggi 196 cm, badan yang berotot, rambut pirang panjang dan berjenggot. Sedangkan 190DE2 adalah seorang wanita berusia 40 tahun dengan tinggi 179 cm menggunakan wik warna coklat. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah dewa Nordik dengan nama Thor dan Sif. Walaupun kami belum bisa membuktikan hal tersebut. 190DE1 dan 2 membuka toko kebab keliling yang kita sebut sebagai 190DE3 yang mereka beri nama sebagai The Turkish Walhalla yang menawarkan beberapa macam makanan dan minuman di tokonya. 190DE1 selalu bekerja di bagian kasir untuk melayani pembeli dan 190DE2 bekerja di bagian belakang untuk memasak. Walaupun 190DE3 terlihat seperti toko kebab berjalan biasanya, 190DE3 juga beranomali. Dibanding menggunakan mobil atau motor, 190DE3 ditarik menggunakan dua kambing yang kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam atau setara dengan mobil-mobil yang ada di jalan tol. Dan entah kenapa, orang-orang yang melihatnya juga merasa hal tersebut biasa saja atau tidak ada yang aneh. Isi dari toko tersebut juga jauh lebih luas dari biasanya. Mempunyai dapur yang sebesar ukuran rumah seperti biasanya yang berisi dengan pemanggangan kebab, oven, kulkas, dan beberapa peralatan lainnya untuk memasak kebab. 190DE3 juga terlihat bisa menghilang dalam sekejap tanpa orang-orang sekitar sadar kalau toko kebabnya hilang. Foundation bertanya kepada 190DE1 dan ia menjawab bahwa mereka sedang berpergian ke dunia lain menggunakan toko kebabnya. Tes dilakukan bahwa 190DE1 dan 190DE2 adalah manusia, tetapi memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tes dilakukan lagi, menunjukkan bahwa mereka berdua kebal dari semua cairan yang ada, terutama narkoba dan juga racun. 190DE1 meminta untuk tidak dites lagi karena membuat dirinya tidak nyaman dan mengancam foundation dengan kekuatannya. 190DE sudah berada di beberapa bagai negara seperti di bagian Eropa Pusat dan Utara dengan perjualan kebab. Mereka juga lancar berbicara menggunakan bahasa lokal yang ada di sana, mengikuti peraturan yang ada terkait penjualan di sana, serta menjaga kambing mereka untuk tidak berkeliaraan bebas. Walaupun 190DE berjualan makanan dan minuman seperti biasanya, tetapi mereka juga menawarkan makanan yang bahannya tidak diketahui atau bukan dari bumi ini. Sebelum foundation melarangnya, mereka mengatakan bahwa makanan tersebut adalah yang terbaik di kesembilan alam semesta. 190DE ditemukan oleh foundation ketika kementerian makanan menemukan hal aneh di dalam bahan makanan 190DE, terutama bagian daging yang digunakan oleh kebabnya. Serta keberadaan 190DE yang tiba-tiba muncul dan hilang, seorang agen foundation dikirim untuk mengecek hal tersebut. Berikut adalah wawancara bersama 190DE 1, agen Wilder dikirim ke sana untuk ngobrol dengannya. Dikarenakan ini sudah malam, jadi tidak ada pembeli yang lain ada di sini. Halo, cuaca yang bagus bukan? Oh iya, tentu saja. Jadi kamu ingin pesan apa? Aku tidak lapar. Dalam pengecekan makanan, kami menemukan daging dan sayuran aneh dipakai di sini. Bisa kasih tahu itu apa? Kau yakin? Kita buat makanan di sini tanpa yang aneh-aneh. Pembeli kita juga tidak ada yang komplit. Andai saja semudah itu. Boleh aku tahu namamu siapa? Oh tentu saja. Namaku Thorsten. Thorsten Nordman. Dengan T dan H. Oke, bisa kasih tahu di mana kalian mendapatkan daging kalian? Ya, di sana dan di situ. Orang-orang jualan daging dengan harga yang murah. Ini termasuk sayur-sayuran dan juga bahan lainnya. Tapi terkadang kita harus pergi berburu untuk mendapatkan daging untuk dijual. Tentu saja di mana pemburuan itu diperbolehkan. Apakah kau mempunyai izin berburu? Tentu saja. Aku punya surat izin berburu spesial. Lihatlah. Hmm, tidak ada yang aneh. Hewan macam apa yang biasanya kalian buru? Biasalah. Babi hutan, burung-burung, dan juga cacing leanworm. Cacing leanworm? Cacing itu gak ada di sini, dasar bodoh. Kau tidak membantu, Sif. Tunggu. Sif? Dan kau sendiri adalah Thorsten? Biar ku tebak. Pasti nama kambingmu itu ada unsur kata giginya. Bener gak? Tuhan Northman. Aku sudah lama bekerja di organisasi ini. Dan aku tahu kau sedang berbohong. Jadi kau ini sebenarnya siapa? Ya, sejujurnya. Jadi gini tuh. Astaga, bilang aja sih ke dia lu. Itu dewa petir. Sif, siapa yang percaya begituan? Aku percaya. Kok gitu? Ya, bosku suka berurusan dengan orang sepertimu. Aku kesini karena daging kebabmu dan juga toko kebabmu yang besar ini. Tapi apa benar kau ini Thor? Hah, yaudahlah. Benar. Aku ini Thor. Sang dewa petir, kekuatan, penyembuhan, dan juga pohon ek. Hmm, tapi kenapa sang dewa petir buka toko dan jualan kebab di sini? Semua orang butuh uang untuk hidup, terutama para dewa. Selamat sekarang, mah. Mana ada orang yang menyembah kami, para Asgardians? Kau tahulah. Karena ada agama sebelah. Tapi kenapa makanan? Terutama makanan Turki. Aku pernah mencoba jadi peramal cuaca, tapi gak diterima. Lalu aku membuka toko sayur-sayuran dengan sif. Perjualan makanan organik terutama. Karena itu kami sebut sebagai ikot hor. Tapi semua orang pada beli di supermarket dan kami bangkrut. Yang tersisa sekarang cuma kereta dorong kami. Suatu hari kami membeli kebab untuk dimakan. Dan pada saat itu aku punya ide yang jenius. Kenalanku dari Yunani yang membuka restoran di Laut Aegean. Karena itu aku berpikiran mengikuti langkahnya. Daripada menjadi sang dewa petir, aku akan menjadi sang dewa kebab. Aku memodifikasi tokoku dengan bantuan para kurcaci. Dan semenjak itu, aku mendapatkan uang lagi. Serius? Begitu doang? Hei, tidur di dalam geromba kambing dengan istrimu selama lima tahun hanya karena ayahmu mengusirmu dari rumah, pasti akan membuat seseorang jadi pasrah. Aku pun harus menghabiskan seluruh tabunganku untuk ini. Begitukah? Ada apa denganmu dan ayahmu ini? Itu bukan urusanmu. Baiklah. Tapi kenapa harus ngumpet dari publik sebagai orang bernama Thorsten Nordman? Apakah kau tahu seberapa memalukannya jika para orang-orang Vanir itu mengetahui bahwa Thor yang maha kuasa ini harus berjualan kebab untuk hidup? Ayolah. Itu hal yang sangat tidak inginku alami. Begitukah? Jika kau mau, organisasiku bisa membantumu dengan syarat tentunya. Syarat macam apa? Kau harus berhenti menggunakan daging atau bahan yang aneh tersebut atau setidaknya disembunyikan. Taruh pelacak GPS di tokomu dan kabarkan kami jika kau bepergian ke suatu tempat. Sebagai gantinya, kami akan mengurus hal-hal yang mengganggu seperti penyelidikan makanan dan kesehatan untukmu. Hmm, lumayan juga. Tapi sayang aku tidak bisa menghapus bahan tersebut di dalam menu. Itu yang membuat para pembeli suka makananku. Jika kau mau, aku bisa panggilkan beberapa orang untuk negosiasi denganmu. Aku harap kita bisa bekerja sama. Apa kesepakatannya? Dan apa yang terjadi jika kami menolak? Sayangnya, kami harus menahan kalian. Kalian ini dewa dan berpotensi untuk bikin kerusakan di sini. Dengarkan baik-baik ini ya. Aku ini penjaga alam semesta Midger. Karena itu aku juga akan melindungi dunia ini dan tidak menghancurkannya atas namaku. Aku tidak keberatan jika dikurung oleh kalian. Tetapi jika kau sedikit saja menyentuh Sif, aku akan sangat marah dengan... Dengarin orang itu dulu kenapa kita masih bisa dapat tawaran yang bagus dari mereka. Iya sayang. 190 DE 1 dan 190 DE 2 setuju dengan penawaran foundation. Dengan itu mereka diperbolehkan untuk jualan dengan beberapa syarat dan harus dipantau oleh foundation setiap saat mereka berpergian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.